Ayam kampung dikenal dengan dagingnya yang lebih tebal dan lezat. Ayam kampung juga ditengarai lebih sehat karena hidup bebas di padesaan dan tidak mengalami penyentikan hormon. Oleh karena itu, budidaya ayam kampung menjadi salah satu peluang yang bagus untuk ditekuni. Apakah Anda tertarik untuk berbudidaya ayam kampung? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk berbudidaya ayam kampung yang dapat menjadi pedoman Anda. 1. Mempersiapkan kandang ayam kampung Kandang adalah unsur terpenting dalam proses budidaya. Siapkan kandang yang menutup sekeliling lokasi budidaya dengan ketinggian 3 meter. Anda dapat menggunakan bambu atau kayu yang dibuat dengan rapat dan tidak dapat dimasuki hewan liat. Buatlah sekat untuk memisahkan ayam kampung dewasa dan anakan. Seminggu sebelum proses, semprotkan pesticida terlebih dahulu untuk membunuh parasit penggambung. 2. Memilih indukan ayam kampung Pilihlah indukan jantan yang berkokok dengan lantang, bulunya mengkilap, sehat, aktif bergerak, agresif, dan tidak memiliki cacat. Sementara indukan betina harus berbulu mengkilap, dan menarik, berukuran besar, siap kawin, aktif, sehat, dan tidak memiliki cacat. Untuk perbandingan jumlah jantan dan betina tidak ada patokan, masih memungkinkan apabila jumlah ayam betina 10 berreproduksi dengan 1 becantan. 3. Mengawinkan indukan ayam kampung Proses ini akan berlangsung secara alamnya. Pastikan saja bahwa kondisi kandangnya kondusif, nyaman, dan pakan terjamin 3 kali sehari. Ketika sudah ada perkawinan, biasanya betina menjadi lebih rewel atau sering berkotek. Ketika tanda tersebut sudah muncul, pisahkan kandang indukan betina untuk bertelur. 4. Penetasan telur Penetasan telur terbagi menjadi dua, yaitu alami, di mana berlangsung setelah 25 hingga 35 hari, dan buatan yang berlangsung selama 14 hingga 20 hari. Untuk penetasan buatan, buatlah kotak penetasan dengan pengatur suhu berupa lampu bohlam atau neon sepuluh puan. Tempatkan telur di bawah lampu hingga menetas dan siap untuk perawatan lanjutan. 5. Memelihara anakan Perawatannya tidak begitu sulit, hanya perlu menyiapkan pakan khusus yaitu jagung halus hingga mereka berusia 2 bulan. Setelahnya sudah dapat digabungkan dengan ayam dewasa, kemudian Anda dapat memberinya makan 3 kali sehari dengan diberi minum, di mana minum harus Anda ganti setiap 2 kali sehari. Jangan lupa juga untuk membersihkan kandang setiap harinya agar ayam terjaga kesehatannya. 6. Melakukan penjualan Ayam kampung dapat Anda jual ketika usianya sudah mencapai 3 bulan dengan bobot 1 hingga 2 kg bergantung dengan kebutuhan pasar. Selain dagingnya lezat, telurnya juga cukup diminati. Kotorannya pun juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi ketika berbudidaya ayam kampung, dijamin akan mendapat beberapa keuntungan. Menarik sekali bukan? Selamat mencoba ya pemirsa! Selamat menikmati!